Polri melalui Satgas Humas Operasi Tribrata Jaya meminta peserta MISA bersama Paulus Franciscus untuk mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan panitia pelaksana. Himbauan juga diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menghadiri MISA secara langsung agar dia melaksakan diri untuk tetap datang ke luar Rebongkarno. Polri melalui Satgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024 mengeluarkan sejumlah himbauan terkait pelaksanaan MISA bersama Paulus Franciscus di Stadion Utama Glorabongkarno, Jakarta Pusat. Pada hari pelaksanaan MISA ini, Kasatgas Humas Brigjenpol Cahyono Saputro meminta masyarakat untuk mengikuti himbauan Pemprov DKI Jakarta agar berkegiatan di rumah atau work from home. Himbauan lainnya diberikan kepada peserta MISA untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia agar pelaksanaan MISA bersama Paulus dapat berjalan dengan lancar. Bagi peserta yang berada di sekitar Stadion Utama namun tidak bisa masuk, pihak panitia telah menyiapkan videotron untuk bisa tetap mengikuti MISA bersama Paulus Franciscus. Sementara itu, untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti MISA secara langsung, pihak Beraja Katolik di bawah Keuskupan Agung, Jakarta pun telah menyiapkan 59 titik live streaming yang tersebar di sejumlah lokasi. Ada himbauan yang mungkin kita sampaikan. Pertama, dari PJ Gubernur yang mana hari ini diberlakukan WFH untuk wilayah Jakarta. Kemudian juga bagi pengunjung ataupun peserta MISA yang akan dilaksanakan ini, yang sudah mendapat tanda peserta. Tanda peserta ini agar mematuhi apa-apa yang sudah diatur oleh panitia dan mengikuti apa-apa yang memang menjadi ketentuan. Sehingga nanti pelaksanaan datang dan kembali ini bisa berjalan dengan tertib. Kemudian juga bagi masyarakat umat Katolik yang memang tidak masuk dalam undangan, bisa melakukan MISA di gereja masing-masing.